Timnas Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Meski demikian, tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu, sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di Turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot satu tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Soccer Rus berada di posisi kelima dengan 0 poin, grup C kualifikasi Piala Dunia Zonal Asia babak ketiga. Tentu, Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak kelasmen dengan 3 poin. Tim Nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Glorabung Karno Senayan, Jakarta. Semoga saja, Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati